Hai seri ini ke temeriki gini komplek gini tiang judi gini tiang minum otong itu loh itu loh kayak yang bisa itu ya pemirsa kita masih mencoba tapi kita tanda patah semangat untuk explore sejarah Alhamdulillah oke pemirsa kali ini saya masih bersapa saya masih di desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Omongan dan pada kesempatan sore hari ini kita akan bertemu dengan beliau beliau nya yaitu Bapak Haryanto Agos Channel untuk pergi ke bukit sekendeng yang ada di sana dan katanya bukit ini masih ada jejak-jejak dari para wali Oke kita akan menemui beliau nya yaitu Bapak Haryanto untuk naik ke atas monggo kali mbak Sinten Mbak Amin Mbak Amin dari tangklet kena pokok diara nih bukit sekendeng nih Mbak walaupun itu sumpah berapa tapi saking cerita sejarahnya ku jejak para wali ini ku waktu yang namini makam joget ini bener-bener gs2 temeriki nonton atasnya ku secara peninggalan para wali rien ngetengi terus serien itu merikin gini komplek gini tiang judi gini minum ngetengi sampai darah ngotong makam joget nih bukit ngetengi ngetengi terus ini lintrik saya ngomong ngetengi bangi nginti itu kadu sindir lah selama jauh ternyata ngetengi lagi ajengi kuntur napa tetes untuk mbak untuk manteng atau istirahat sekedar malibu kong-mengatan gsmann wong-ongkong dari akan jadi keluar bukit iku nanggonekono jadi pemirsa itu namanya adalah bukit segendeng atau jejak para wali yang ada di sana namanya itu ada makam juget kita mencoba kesana bersama tim bersama Mas Anwar dan juga Mas Chowiri pada hari ini Mas Faiknya absen Oke Omir saya mau ikuti saya sekarang kita mau naik dulu ke atas untuk mengecek lokasinya juga karena sekarang kan musim hujan jadi atau yang namanya itu rendeng jadi kita mau lihat apakah di atas disitu rumbu atau banyak sel duri-duri atau semak-semak kita akan ke atas dulu sebelum beliau nya Pak Haryanto naik monggo nah ini ini adalah bulan puasa dan pada hari ini ini adalah malam 21 semoga aja nanti malam kita mendapat keberkahan itu itu Mas Anwar dan Mas Chowiri berada di depan kita mau naik ke bukit segendeng gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Harianto Agus channel saat ini saya selalu masih kolaborasi sama beliau nya yaitu dan juga tim kita yang lama Mas Chowiri sehat Mas Chowiri Alhamdulillah Mas Anwar sehat ya Mas Alhamdulillah Pak jadi pemirsa pada hari ini adalah malam 21 bulan apa hari hari ini di bulan Maret ya bulan Maret pada bulan puasa 2024 katanya sih malam 21 adalah awal dari Laylatul Qadr katanya itu katanya seperti itu ya semoga aja betul dan nanti malam semoga kita semuanya bukan hanya saya bukan hanya jenengan mendapat keberkahan dari Allah SWT jadi pada hari ini kita mau berjejak sejarah namanya yaitu di bukit segendeng dari cerita sejarah para wali bukitnya berada di kanan saya ini disinilah dulu rencana beliau nya Kanjeng dan Sunan Sendangdur rencana akan menaruh sebuah masjid yang sekarang ternyata masjid itu berada di daerah Amituno Desa Sendangdur Kecamatan Pakiran Kabupaten Lamongan jadi ada cerita disini di bukit segendeng ini yang berkaitan dengan daerah jelak atau yang sekarang menjadi Banjarwati Banjarwati seperti itu dari kisah beliau nya Mbak Kanjeng Sunan Teracat dan Kanjeng Sunan Sendangdur Alhamdulillah kita eksplor pada hari ini di bulan puasa walaupun sedikit panas tadi ya mas ya sehari ya sangat panas bukan hanya sedikit memang sangat panas berapa derajat tadi Pak suhu panasnya disini Alhamdulillah kita bersama rekan-rekan masih bisa melewati ya semoga kita tetap dalam kesehatan sampai di akhir hari puasa atau satu bulan menjalankan ibadah puasa pemirsa ikuti perjalanan saya pada hari ini masih bersama beliau nya KSU Banda Indah untuk menelusuri jejak-jejak sejarah peninggalan para wali di Desa Sendangdur Kecamatan Pakiran Kabupaten Lamongan monggo Pemirsa Mari mas ternyata Mas Anwar di apa namanya di musim kemarau sama musim penghujan ini kita susah mencari jalan akses jalan gitu pemirsa karena rum apa rimbun ya banyak pepohonan ini yang selesai itu loh kalau musim kemarau kita enggak susah tinggal naik aja itu kayaknya itu loh itu loh kayaknya bisa itu oke Pemirsa kita masih mencoba untuk mencari akses jalan untuk menuju ke atas bukit segendeng gitu lah itu Mas Coyri di depan kayaknya menemukan jalannya Mas mana Mas itu sana Pak Ayo naik istirahat dulu bulan puasa nggak bisa dipaksakan itu Mas Anwar itu udah di atas jadi memang harus naik gitu loh Pemirsa ini belum dikatakan gunung ini bukit ya Mas ya bukit gitu tapi ya lumayan karena bulan puasa tapi kita enggak patah semangat untuk explore sejarah Alhamdulillah bagus view nya pemandangnya bagus gila Pak Nah kelihatan semua pemirsa dari atas sini daerahnya bagus sekali jadi itu pemirsa itu adalah desa kemantren desa kemantren atau Gunung Abang itu ada Gunung Abang yang diyakini oleh beliau nya Bapak Ki Abdul Wawur itu sebagai apa namanya dulu kapalnya Dampu Awang itu pemirsa sana itu kemantren kalau ke sana itu Surawiti Surawiti sudah masuk Gersik ke arah sana adalah daerah payaman jadi pemandangan viewnya dari sini bagus sekali Indonesia dan Alhamdulillah saya sudah di puncaknya yang namanya Bukit Sekendeng dan ini ada tempat duduk kayak altar tempat istirahat itu bisa bagus sekali sampai Pemirsa naik ke sini karena ini bulan puasa dan sekaligus kita disini mau ngapuk burit dan juga akan sedikit bercerita tentang Bukit Sekendeng dan juga makam joget yang ada di sini tentunya di Desa Sendang Agung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan saya mau menikmati view nya dulu ya karena lelah juga baik pemirsa Alhamdulillahirrahmanirrahim saat ini saya sudah di puncak yang namanya Bukit Sekendeng jadi Bukit Sekendeng ini berada di Sendang mana Mas Sendang Agung Sendang Agung ya saya kira Sendang Sendang Duwur ini Sendang Duwur itu dilingkari oleh Sendang Agung Oh gitu ya Mas ya jadi pemirsa di depan saya ini ada ada yang namanya yaitu makam joget ya Mas jadi dulu itu di jaman sejarah para wali dikisahkan di jaman era-era yang namanya Kanjeng Sunan Derajat mempunyai murid yaitu Kanjeng Sunan Sendang Duwur jadi dulu itu beliau nya Kanjeng Sunan Derajat itu diperintah oleh ayahnya yaitu Kanjeng Sunan Ampel untuk memberantas kemaksiatan yang berada di seputaran daerah Pantai Utara Lamongan seperti itu dan dulu itu ada yang namanya Desa Anjelak ya Mas ya Desa Anjelak yang sekarang sudah berubah menjadi Desa Banjaranyar seperti itu dan disitulah dulu Kanjeng Sunan Derajat itu menginjakkan kaki pertama kali itu ya pertama kali di bumi Pantai Utara Lamongan namanya Desa Anjelak yang sekarang sudah berubah menjadi Banjaranyar tapi ternyata disitu itu pemirsa sebagai tempat kemaksiatan ada judi ada peminum ada lintrik jadi lintrik itu semacam sindir dan kesenian-kesenian daerah yang yang menggunakan aksesoris yaitu sebuah minuman-minuman dan hal-hal yang lain seperti itu itu akhirnya beliunya Kanjeng Sunan Derajat yaitu mempunyai murid yang bernama yaitu Raden Nur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Duhur ternyata menurut Kanjeng Sunan Ampel bahwa di seputaran Pantai Utara Lamongan masih banyak sekali tempat-tempat kemaksiatan tempat-tempat untuk melakukan hal-hal yang artinya menyimpang dari ajaran agama Islam seperti itu pemirsa akhirnya diutuslah beliau yaitu Mbah Kanjeng Sunan Sendang Duhur oleh beliau nya Kanjeng Sunan Derajat karena antara guru dan murid diutus untuk eh apa namanya Mas eh menciarkan Islam nah di seputaran daerah Sendang Duhur ini gitu loh Mas ya di daerah Sendang Duhur Sendang Agung ini ternyata disini ini juga ada tempat-tempat kemaksiatan di zaman dulu yang sekarang terkenal dengan eh bukit segedeng dan makam-makam joget seperti itu jadi kenapa kalau dikatakan makam joget karena dulu disini itu banyak kalau sekarang itu apa tandaan sindir itu ya Mas ya betul ya betul seperti itu kalau dulu itu ada yang mengatakan lintrik ada tempat orang bermain kartu tempat minum judi sambung ayam sabung ayam dulu ada di bukit segedeng ini semuanya yang sekarang masih ada tandanya satu makam ya Mas ya satu makam yang yang berbatu nisan batu dikasih nama yaitu makam joget jadi sejarah di bukit segedeng ini adalah sejarah eh dari peninggalan Wali Songo yaitu Mbak Kanjeng Sunan Derajat yang mempunyai murid Kanjeng Sunan Sendang Duhur seperti itu jadi kurang lebih sekitar tahun 1500-an pemirsa Alhamdulillah kita ini berada di daerah-daerah sejak para wali ini sangat bersyukur ya Mas ya mengerti cerita sejarah mengerti peninggalan sejarah dari beliau-beliau nya bahkan sepanjang gresik dan tuban tempat kita adalah lintasan para wali Songo pemirsa saya sangat bersyukur ya terima kasih karena ini adalah bulan puasa semoga apa yang selalu saya lakukan bersama rekan-rekan bersama Mas Anwar bersama Mas Coyri dan juga Mas Faik dan tim dari KSU Pondok Indah Faisyal selalu membawa manfaat dan keberkahan seperti itu saya tidak bisa apa-apa saya hanya mencoba untuk menelusuri menelisik jejak-jejak peninggalan para wali para ulama para Syekh dan jejak-jejak kerajaan ya Mas ya jejak-jejak kerajaan karena di seputaran Pantai Utara banyak sekali peninggalan jejak-jejak kerajaan baik mulai dari Arlangga Kajapai dan era-era Wali Songo dan ternyata di sendang juga masih ada candi seperti itu pemirsa simak terus perjalanan saya Insyaallah saya tidak akan berhenti di sini bersama beliau nya Mas Anwar saya akan terus mengungkap sejarah ya Mas ya betul kita akan terus mengungkap sejarah baik sejarah apa saja yang penting adalah sejarah-sejarah di zaman dulu untuk generasi kita ke depan agar mengerti tentang leluhur-leluhur kita dalam masa lalu simak terus perjalanan saya masih selalu koneksi bareng bersama beliau nya di Haryanto Agus channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati